Pendekar Blon Cari Jodoh Jilid 39 Tebusan Tol Gun Panglima Kerajaan Cheng yang berkuasa penuh atas seluruh pasukan, mempunyai silat yang ksatria Dia keras memegang disiplin, pandai mengatur pasukan, bijaksana mengambil langkah Terhadap Menteri atau Pembesar Kerajaan Beng yang pandai dan setia, dia menghargai dan senang untuk memakainya Menteri Pertahanan Sugohuat, memang merupakan lawan yang tangguh bagi pasukan Cheng yang senang melancarkan serangan untuk merebut daerah yang masih dikuasai Kerajaan Beng Pada saat itu, Sugohuatlah yang merupakan motor untuk menghidupkan semangat perjuangan pasukan Beng Kehidupannya bersih, tidak korup, tidak mewah Dia hidup sederhana Tindakannya selalu berdasar pada kepentingan negara Keputusannya senantiasa berpijak pada keadilan Pendiriannya selalu beralaskan kebenaran Dia disegani oleh lawan dan kawan Para pembesar dan jenderal, menaruh perindahan dan taat Tetapi para Menteri Durna menaruh dendam dan ketakutan Mereka menganggap Sugohuat sebagai duri dalam daging Dan Taihak Sumasuin yang menjadi bas kawanan Menteri Durna itu segera bertindak Menyingkirkan Sugohuat dengan alasan Sugohuat diangkat sebagai Menteri Pertahanan yang mengkoordinir, menghubungkan, kekuatan dan persatuan dari para jenderal dua yang menjadi panglima di daerah dua Sugohuat merupakan poros atau tulang punggung dari kekuatan Kerajaan Beng Bagi pihak musuh, tentulah menganggap Sugohuat itu musuh besar yang harus dibasmi Tetapi tidak begitu dalam pandangan Torgun Torgun malah mengagumi atas kepandai Sugohuat Terutama dia menaruh penghargaan tinggi atas kesetiaan Su Gohuat terhadap Kerajaan Beng Menteri yang begitu harus kuambil Karena sekali dia mau bekerja untuk Kerajaan Cheng dia pasti akan setia sampai mati, pikir Torgun Itulah sebabnya maka Torgun berusaha untuk mendapatkan Sugohuat Walaupun Sugohuat menolak tetapi Torgun tak marah Ia dapat menghargai sikap Sugohuat Terhadap Huruhara, Torgun pun mempunyai penilaian juga Ia menerima laporan dari Totai tentang seorang pemuda nyentrik bernama Lon Tianti yang telah menyelamatkan jiwanya Dan selama ini dari beberapa pimpinan pasukan Cheng yang melakukan operasi di daerah 2 Pun masuk laporan tentang diri Lon Tianti Ia belum dapat mengambil keputusan walaupun sudah mendengar Kini setelah berhadapan dan tahu Lon Tianti, bermula dia terkejut dan kecewa Mengapa seorang pemuda dengan dandanan dan rambut yang begitu nyentrik, layak untuk mendapat perhatiannya Namun mengingat pemuda itu utusan pribadi dari Menteri Sugohuat, mulailah Torgun menaruh perhatian Tak mudah untuk menjadi orang kepercayaan seorang Menteri seperti Sugohuat Dan ketika mendengar pembicaraan Huruhara serta sikapnya yang berani, Torgun baru mantap memutuskan untuk mengambil pemuda itu Ternyata dengan tawaran yang menggiurkan, Huruhara tak goyah Namun Torgun tak kecewa, kuda yang baik tentu sukar dijinakan Sekali dapat dijinakan, kuda itu tentu akan setia Demikian pertimbangan Torgun, baik terhadap Menteri Sugohuat maupun Huruhara Dia hendak menundukkan Huruhara dengan kerependirian Huruhara Ia hendak mengambil Huruhara, menurut jalan pikiran Huruhara Maka dia pun mengajukan syarat Dan ketika mendengar kesediaan Huruhara untuk memenuhi syarat, Torgun pun gembira Markas ini penuh dengan jago dua yang sakti Engkau tentu seorang ksatria Kalau engkau mampu mengalahkan jago dua itu, engkau boleh bebas keluar dari sini Tetapi kalau engkau tak mampu, engkau harus tinggal dan bekerja padaku Setuju tanya Torgun Baik, kata Huruhara Suhang Liang, tiba dua Torgun berseru, akan ku berimu kesempatan yang bagus Hadapi Laun Tiantai, kalau engkau dapat mengalahkannya, engkau bebas mengajukan apa saja kepada aku Mendengar syarat yang diajukan Torgun diam dua Suhang Liang gembira Tetapi alangkah terkejutnya ketika Torgun menyuruh dia menghadapi Laun Tiantai Melihat Suhang Liang meragu, berseru pula Torgun Ingat Suhang Liang, aku hanya dapat menerima orang Yang berani menghadapi segala apa seru Torgun Tidak Ciyang Kun seketika Huruhara berseru, aku tidak mau menghadapinya Torgun terkejut Diam dua dia memang mempunyai rencana untuk memberi sedikit kejutan kepada Su Gohoat Dengan mengadu dua pemuda itu, siapa yang menang dan siapa yang kalah Bagi Su Gohoat tentu akan menderita Suhang Liang kalah, Su Gohoat kehilangan keponakan Huruhara kalah, Su Gohoat kehilangan seorang kepercayaan Kenapa? Tanya Torgun Aku tak mau mengotorkan tangan bertempur dengan seorang pengkhianat Suhut Huruhara Salah, seru Torgun, justru seorang pengkhianat wajib dibunuh Tetapi itu hak dari Su Taijin, aku belum diberi Lalu bagaimana maksudmu? Silakan Ciyang Kun suruh jago dua yang lain menghadapi aku Hang Tiao, hadapilah dia seru Torgun Dalam deretan pengawal yang berjajar di samping kanan dan kini Torgun Segera tampil seorang lelaki bertubuh kekar, penuh dengan bulu Dari muka sampai dada, tangan dan kaki, tumbuh bulu yang lebat Tiat Pisin Wan atau Kerasakti Lengan Besi Hang Tiao Merupakan jago yang terkenal di dunia persilatan wilayah Hopak Panglima Torgun memang senang mengumpulkan jago dua silat yang sakti Dia tak pandang apakah jago silat itu dari aliran putih atau hitam pokok yang mau bekerja kepada kerajaan Cheng Tentu dikasih pangkat yang tinggi Memang Torgun tahu bahwa jago silat aliran putih Terutama dari kalangan kaum hiap, pendekar ksatia, jarang sekali yang mau Misalnya, Han Gun Liong ayah dari Han Bigiok Jagoy yang sangat disegani di kota Taigoan Tak mungkin Torgun dapat mengambilnya Apa boleh buat, terpaksa Han Gun Liong harus dipenjarakan Mari kita bermain-main dengan tangan kosong Seru Hang Tiao setelah berhadapan dengan Huruhara Boleh, jawab Huruhara Engkau atau aku yang menyerang dulu Tanya Hang Tiao dengan nada agak memandang rendah Memang dalam pikirannya, berhadapan dengan seorang pemuda nyentrik seperti Huruhara Masakan diakalah Engkau tuan rumah, engkau saja yang menentukan Jawab Huruhara Engkau boleh menyerang dulu tidak bisa Loh, kenapa? Aku tidak mengajak bertempur Pertempuran ini atas kehendak Chiang Kun Maka engkau yang harus menyerang dulu Orang gila, pikir Hang Tiao setelah mendapat kesan terhadap tingkah dan ucapan Huruhara Baiklah, kata Hang Tiao lalu membuka serangan dengan sebuah tamparan Hektometer, monyet ini memandang rendah kepadaku Pikir Huruhara, biar dia rasain sedikit kopi pahit Huruhara pun dengan santai menangkis Tetapi tiba dua Hang Tiao gerakan tangan kiri untuk menampar kepala Huruhara Huruhara juga menangkis dengan sebelah tangan Sekonyong-konyong Hang Tiao menekuk targan kanannya lalu menampar dada orang Tangan kirinya pun digeliatkan untuk menampar perut Gerakannya cepat sekali Huruhara terkejut Terpaksa ia menghindar ke samping kiri Tetapi tangan kanan Hang Tiao dihentikan setengah jalan dan ditamparkan pada bahu Huruhara Huruhara memang tak mengerti bahwa jurus yang dilancarkan Hang Tiao itu disebut Hunsoh Goga atau awan menutup lima gunung Suatu jurus gerak tamparan yang sekaligus dilancarkan dalam lima kali Plak titik bahu Huruhara tertampar Dia terhuyung tetapi Hang Tiao tertegun Torgun dan para pengawal Heran mengapa Hang Tiao tak mau menyusuli menghantam Huruhara Bukankah dia berhasil menampar bahu Huruhara dan bukankah Huruhara sudah terhuyung Apabila dilanjutkan dengan pukulan, tentulah Huruhara akan rubuh Demikian rasa heran yang timbul dalam hati Torgun dan pengawal-pengawalnya Tetapi hanya Hang Tiao sendiri yang tahu apa sebabnya Ternyata waktu tamparannya mengenai bahu Huruhara Seketika ia rasakan tenaga dalam yang dipancarkan pada tamparannya itu tertolak balik dan menyerang jantungnya sendiri Untung ia cepat mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan Kalau tidak, dia tentu akan terjungkal akibat senjata makan Tuan Hal itulah yang membuatnya tertegun heran Aneh, pikirnya Mengapa tubuhnya dapat memancarkan tenaga pchenolak begitu hebat? Namun karena saat itu sedang berada di hadapan Panglima dan Rekan Dua Dia pun harus maju lagi Dia memang ingin mencoba lagi untuk membuktikan keandahan yang dirasakannya itu Suatu gerak serangan yang lincah dan sebat segera dilancarkan untuk menerkam Huruhara Okehau Ujauto atau Harimau Lapar menerkam kelinci Demikian jurus yang digunakan Hang Tiao Jari tangan kanan dan kiri diregangkan, mirip dengan kuku macan Huruhara terkejut Ia berusaha untuk menghindari saja Dalam beberapa gebrak Hang Tiao memang tak berhasil menerkam lawan Tetapi karena dia memiliki berbagai jurus serangan, Huruhara agak kewalalan Bagus tiba dua para pengawal Torgun berseru memuji ketika Hang Tiao berhasil menerkam bahu Huruhara Dan terus mengangkat tubuh pemuda itu ke atas kepala lalu dilontar kau, beluk Hai para pengawal bahkan Torgun sendiri juga berseru kaget sekali ketika menyaksikan apa yang telah terjadi dalam ruang pertempuran itu Huruhara memang terlempar tetapi dengan bergeliatan pemuda itu dapat berdiri jejak tak kurang suatu apa Sebaliknya habis melontar, Hang Tiao malah rubuh sendiri Aneh, aneh Tak habis herannya orang bergumam Bukankah Hang Tiao yang menang, mengapa dia malah rubuh sendiri? Kembali Hang Tiao harus merasakan suatu keganjilan yang belum pernah dialaminya selama ini Ketika dia berhasil mencengkeram tubuh Huruhara dan mengangkat ke atas, pada saat dimengerahkan seluruh tenaga untuk melontarkannya, tiba dua tenaganya itu berhamburan kembali menerjang tubuhnya Kali ini dia benar dua tak siap untuk menahan Akibatnya dia seperti dihantam oleh gelombang tenaga dalam yang dasyat, yaitu tenaga dalamnya sendiri Huak, segumpal darah muntah dari mulutnya Wajah jago itu pucat seperti mayat Dimenderita suka dalam yang cukup berat Lohong, mengapa engkau, seorang lelaki bertubuh kurus melesat ke tengah dan bertanya Namun Hang Tiao hanya galeng-galeng kepala dan tak menyaut Melihat itu lelaki kurus itu pun segera menyadari kalau Hang Tiao tengah menderita luka dalam Dia segera menggotongnya ke samping dan memberi pertolongan seperlunya Ciyangkun, idinkanlah hamba yang maju, seorang lelaki pendek menghadap Torgun Nol, engkau Bin Lok, Torgun memberi anggukan kepala Bin Lok adalah bekas anggautasiwi atau bayangkara istana Raja Beng ketika masih di kota Raja Pak Hia Waktu baginda hijrah ke kota Lem Hia, Bin Lok tak mau ikut bahkan terus blot dan menyeberang pada pasukan Cheng Dialah yang berjasa untuk menunjukkan tokoh dua kota Pak Hia yang menjadi kaki tangan Raja Beng dan mengumpulkan tokoh dua serta jago dua silat dari kota Raja Pak Hia yang mau bekerja pada kerajaan Cheng Bin Lok bergelar Torg Jiu Jin Kiong atau manusia beruang bertangan racun Digelari beruang karena potongan tubuh yang pendek dan wajahnya mirip dengan seekor beruang Sedang karena dia mempunyai keahlian menggunakan tangan yang dilumuri racun dan pukulan yang beracun maka disebut Tok Jiu atau si tangan beracun Kutu buruk, engkau berani melukai salah orang pengawal Taichi yang kun serunya dengan suara garang Hektometer, matamu tentu melek, bukan aku yang menyerang tetapi dia sendiri yang melemparkan aku Mengapa engkau menuduh aku sahutuhara? Engkau utusan dari Sugohwat, tentu engkau memiliki ilmu kepandayan yang sakti Bukankah engkau sanggup untuk menghadapi barisan pengawal dari markas besar Taichi yang kun disini? Jelas, karena itulah syarat yang diberikan Chiang kun apabila aku ingin pulang, jawab Huru Hara Ya, memang benar, engkau akan pulang ke akhirat, E.J. Bin Lok Hektometer, coba lihat saja siapa yang akan ke akhirat, balas Huru Hara Mulutmu memang besar, bangsat teriak Bin Lok seraya loncat menerjang dengan jurus Hiongeng Sianke atau Elangganas menyambar ayam Huru Hara melesat melalui bawah tangan lawan Gerakan itu biasa saja tetapi cepatnya bukan kepalang Dan selanjutnya dia pun berlari-lari mengitari lawan Bin Lok terkejut Seraya ia melihat Huru Hara pecah menjadi lima-enam orang yang mengelilinginya Hektometer, dengus Bin Lok Di hadapan Panglima Besar Kerajaan Ceng, dia hendak unjuk ke Pandayan Dengan menggerung keras, tubuhnya melambung ke udara sampai dua tombak tingginya Sambil meluncur turun dia lepaskan sebuah pukulan beracun Hukut Chiang atau pukulan penghancur tulang Hum Hara tak tahu kalau lawan menggunakan pukulan beracun Dia menangkis dan ketika jadi benturan Ia rasakan tulang lengannya dan cepat sekali menjadi kaku sehingga tak dapat digerakkan lagi Ia terkejut sekali Cepat ia mengempos nafas untuk mengerapkan tenaga Tetapi Bin Lok tak mau memberi ampun lagi Dia sendiri memang mengalami kekagetan karena tenaga dalam yang dipancarkan dalam pukulannya itu tertolak balik Tetapi karena sebelumnya dia sudah minum obat pemunah racun, maka dia tak sampai cedera seperti Huru Hara Melihat lawan tertegun, serem tak Bin Lok pun menerjangnya lagi Huru Hara marah Dia sadar kalau musuh menggunakan pukulan beracun Begitu pukulan Bin Lok tiba, Huru Hara telah menyambut dengan sebuah tendangan Tetapi Bin Lok cepat dapat menghindar sedang pukulannya masih dapat diteruskan untuk menghantam dada Uh, belum pukulan mengenai sasaran, Bin Lok Sudah menjerit kaget Ia merasa ujung kaki pada kuku jari Huru Hara seperti memunkratkan cairan air yang tepat mengenai muka, terutama mulutnya Seketika ia rasakan muka dan bibirnya menjadi kaku dan begap Selaka, aku terkena cairan beracun, serunya dalam hati Ia terus loncat mundur dan merogoh obat ke dalam baju lalu minum dan duduk bersilah di samping kawan-kawannya Sudah tentu peristua itu menimbulkan kegemparan Orang melihat Bin Lok berhasil membantam Huru Hara dan waktu Huru Hara balas mengirim tendangan, tidak mengenai Bin Lok Tetapi mengapa tahu dua Bin Lok malah mundur dan terus duduk bersilah pejamkan mata Hamba mohon idin untuk maju, Ciyangkun, kembali seorang jago maju ke hadapan Torgun Panglima Cengkitu menganggu Jago yang maju kali ini adalah Seba, seorang tokoh dari Mongolia Dia mempunyai ilmu silat yang istimewa, lain dari silat di daerah Tionggoan Ilmu silat tokoh Mongolia itu mengutamakan membanting dan mencegal Ho, manusia ganjil, rupanya engkau lihai sekali, serunya ketika berhadapan dengan Huru Hara Engkau sendiri yang mengatakan, bukan aku Engkau mampu menghalau racun dari pukulan Bin Lok dan engkau salurkan ke kuku kaki lalu engkau tendangkan ke mukanya Sudah tentu Bin Lok kelebahkan Itu dia sendiri yang berbuat, sahut Huru Hara Terus terang, kata Seba, aku tak suka pakai segala racun Tetapi kalau dapat ku banting tulang duamu tentu berantakan Bagaimana acara pertempuran, kalian yang menetapkan sendiri Mau bermain curang kek, mau terang-terangan kek, silakan Aku hanya sebagai tetamu tentu menerima saja apa yang tuan rumah akan hidangkan, kata Huru Hara Baik, engkau jujur, seru Seba Ia terus mengham, ri Huru Hara dan tiba-dua ia ulurkan tangan mencekal lengan Huru Hara Nah, rasakanlah, beluk Entah dengan kera bagaimana, Huru Hara sendiri belum sempat berjaga-jaga atau tahu-tahu dia sudah dibanting ke lantai oleh jago Mongolia itu Aduh, desuh Huru Hara karena dahinya benjol Hayo bangun, teriak Seba Baru Huru Hara tenggel dua bangun, kembali dengan suatu gaya gerak yang mengagumkan, Seba sudah membantingnya lagi Sampai 4-5 kali Huru Hara menjadi bulan dua bantingan oleh Seba Dahi, hidung dan pipinya benjut semua Aneh, pikir Huru Hara Setiap aku hendak mengerahkan tenaga bertahan, tahu dua tubuhnya sudah terangkat dan terbanting Dia sempat memperhatikan bahwa gerak bantingan itu tentu didahului dengan memalangkan kaki dan ayunan tangan Setelah merenungkan sejenak Huru Hara mendapat akal Memang dalam permainan mencengkam dan membanting, jago Mongolia itu tiada yang dapat menandingi Beberapa tokoh silat dari Tionggoan kewalahan menghadapi gaya silat Mongolia itu Kalau Huru Hara heran, Seba sendiri juga merasa aneh Biasanya setiap lawan yang dibanting, sekali saja tentu sudah remuk dan tak dapat bangun lagi Tetapi mengapa Huru Hara ini sampai 4-5 kali dibanting, tetap tak apa dua Nih, rasakan lagi, Seba yang sudah mencekal lengan Huru Hara terus beraksi Sekali bergerak, tubuh Huru Hara pun sudah terjungkir akan jatuh ke lantai Tetapi kali ini terjadi suatu kejutan Waktu Seba melepaskan tangan karena mengira tubuh lawan yang sudah terpelanting itu tentu akan terbanting ke lantai Tiba dua bukan jatuh ke bawah melainkan malah mencelat ke udara Uh, Seba mendesis kaget Tetapi sebelum ia sempat berputar tubuh untuk mencari arah perginya lawan Tau dua tengkuknya dicekik orang Dia berontak tetapi au Makin berontak, tulang lehernya makin seperti mau putus Ah, ia terkejut ketika lubang pantatnya seperti ditusuk jari dan tau dua tubuh juga terangkat ke atas Uh, 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 Seba berulang-ulang mendesuh dan mengeluh Hatinya ingin merontak tetapi entah bagaimana semakin merontak tulang-tulangnya seperti mau putus Uh, kembali ia mendesuh kaget sekali tetapi setelah itu dia tak dapat berkata apa dua karena tubuhnya seperti berputar-putar deras dan makin deras sehingga menyerupai baling dua Beberapa saat kemudian ia rasakan darahnya bergolak keras, pandang matanya kabur dan kepalanya berbinar-binar Tolgun dan para pengawalnya terkejut sekali menyaksikan peristiwa itu Huruhara yang bertubuh kurus mampu memutar-mutar Seba yang bertubuh kokoh Seba seperti seorang anak kecil yang mendengar kata Dia tak dapat berbuat suatu apa kecuali hanya mandah diputar-putar seperti orang-orangan kayu Nih, istirahatlah Beberapa saat kemudian, Huruhara meletakkan tubuh Seba Dia melepaskan tangannya dan bluk orang Mongol itu terjatuh ke lantai Beberapa pengawal menghampiri untuk memberi pertolongan kepada Seba yang tak ingat diri itu Seba digotong ke samping Ciyangkun, hamba Tanda petik Ya, cepat Torgun menukas ketika melihat pengawalnya yang bertubuh tinggi besar maju minta idin Orang itu bernama Barda, seorang suku Buan yang banyak berjasa dalam peperangan melawan kerajaan Beng Barda tinggal di daerah Kilin dan mendapat pelajaran ilmu silat dari seorang pertapa sakti Sebenarnya Barda dapat diangkat sebagai jenderal atau panglima tetapi karena otaknya kurang cerdik dan hanya gagah berani saja Maka Torgun mengangkatnya sebagai pengawal pribadi saja Memang Torgun pandai memakai dan menempatkan orang Jabatan panglima hanya diberikan kepada jenderal yang benar dua memenuhi syarat pandai menyatur barisan, berwibawa dan dapat bertindak tegas tepat Jenderal yang hanya gagah berani dan sakti, belum tentu diangkat sebagai panglima kalau dia tidak pandai memimpin dan menguasai pasukannya Pun jenderal yang pandai kalau tidak berani dan tidak tegas, tidak diangkat sebagai panglima Panglima adalah pimpinan Dan pemimpin itu harus menguasai dan ditaati oleh yang dipimpin Sambil melangkah maju, Barda berseru dengan suara menggeledek Hai kunyuk, jangan engkau anggap dirimu paling sakti Markas besar panglima Torgun penuh dengan jago dua yang tangguh dan sakti Itu kan engkau sendiri yang mengatakan Sahut huru hara, kapan aku mengatakan, kalau aku yang paling sakti? Tanda tanya Huh, kucing, lu jangan moong-moong saja hus, aku kucing Barda mendelik Ya, rupamu memang seperti kucing, gila, masa kucing begini besar itu kucing keranjingan namanya Mau tak mau sekalian pengawal Geli mendengar dialog yang tak karuan dari kedua orang itu Memang di kalangan para pengawal panglima Torgun, Barda terkenal sebagai orang yang pulos Kunyuk, jangan banyak bicara, seru Barda, hayo lawanlah aku Silakan saja Kita main jotosan saja, tantang Barda, tak perlu main silat-silatan Engkau pukul aku satu kali, aku pukul engkau satu kali Kita saling bergilir pukul-memukul Boleh, jawab huru hara Tetapi waktu dipukul tak boleh menghindar atau menangkis, kata Barda Boleh juga, bark, kata Barda yang diam dua merasa senang Ia melihat tubuh huru hara itu lebih kecil Dia yakin kalau menerima pukulannya tentu tak kontal Apalagi dia memang mempunyai pukulan keras dan tubuh yang kebal dipukul atau yang disebut tiat posan, ilmu lindung Masakan huru hara mampu menang, pikirnya Siapa yang memukul dulu tanyanya pula terserah saja, jawab huru hara Engkau Lebih baik engkau saja karena aku ini seorang petamu, jawab huru hara Eh dan orang ini Dia memang cari mampus, pikir Barda Ya, baiklah Itu engkau sendiri yang minta Katanya terus maju selangkah dan ayunkan tinjunya Duk huru hara mencelat dua tiga langkah tetapi Barda juga rasakan tangannya kesakitan Kurang ajar, dia punya tenaga tolak, gumamnya dalam hati Kemudian dia mempersilahkan huru hara yang memukul Duk Barda tersurut dua langkah tetapi tak menderita apa dua Ilmu tiat poh dapat melindungi dirinya Demikian pukul memukul itu berlangsung sampai beberapa geberat Makin lama Barda makin merasakan tangannya sakit Huru hara diam dua juga merasa kaget mengapa lawan tak menderita apa dua Kecuali hanya tersurut mundar saja Hektometer, orang ini juga tolol tetapi jujur, pikir huru hara Dia curiga kalau dua orang itu mempunyai ilmu yang aneh Kemudian dia memutuskan untuk mencari tahu di bagian dari tubuh orang mana yang lemah Waktu tiba giliran huru hara, dia tak memukul melainkan merabah-rabah sekujur tubuh Barda Dia hendak mencari tahu di mana bagian kelemahannya Waktu jari huru hara mencomot ketiak, Barda tertawa geli sekali Ah, rupanya aku mendapat siasat Kalau ia tertawa geli, tenaganya pun lemas Dan saat itu baru kupukulnya, pikir huru hara Setelah tiba gilirannya maka huru hara menggunakan tangan kini untuk mencomot ketiak Barda Barda tertawa gelak dua dan pada saat itulah huru hara menampar mulutnya, plak Aduh, Barda menjerit karena dua buah gigi depannya telah rontok Mulutnya berkumur darah dan sakitnya bukan kepalang Hayo, pukulah aku, seru huru hara Mana bisa, gigiku putus, sakitnya seperti kepalaku mau copot Engkau saja yang memukul, suruh Barda Kembali huru hara melakukan siasatnya seperti tadi Begitu Barda tertawa geli, huru hara menampar telinga orang, plak Aduh, Barda menjerit karena anak telinganya serasa pecah dan kepalanya sampai pusing tujuh keliling Aduh, Barda menjerit lagi karena anak telinganya pecah Anak telinga pecah memang suatu derira yang menyiksa sekali Bayangkan, kalau telinga kemasukan semut saja rasanya sudah setengah mati, apalagi sampai pecah Seketika Barda menjerit seperti orang gila dan terus lari keluar Taijin, hamba Tanda petik Ya, cepat Torgon memberi idin kepada seorang pengawal yang hendak maju Pengawal itu sudah setengah tua Tidak ada yang luar biasa pada orang itu kecuali sepasang pelipisnya yang cekung ke dalam Yang menandakan bahwa dia seorang ahli ilmu lukang Dia adalah ihgiam bergelar hwi kim choa atau ular emas terbang Jauh sebelum tentara Ceng bangkit untuk menyerang kota Pakia, di kota raja itu terdapat seorang tokoh ternama yang mahir sekali dalam menggunakan senjata hwi kim choa atau ular emas terbang Senjata rahasia, piau Hanya bentuknya kecil sepanjang jari tangan, berkepala ekor dan bersisik warna emas Keistimewaan dari senjata hwi kim choa ialah begitu menyambar dan ditangkis, ular emas itu akan menyemburkan cairan beracun Dan kalau ular itu mengenai tubuh dapat melekat karena menggigit daging Setelah berhadapan dengan Huruhara berserulah ihgiam kepada Huruhara Hai, kunyuk agar engkau jangan penasaran kalau nanti kalah atau mati Biarlah ku perkenalkan dulu siapa diriku Terserah, sahut Huruhara, bagiku bukan nama yang penting tetapi setiap lawan yang menghadapi aku tentu akan ku ganyang Uaha, uaha, sombongnya, seru ihgiam, dengarkanlah Aku bernama ihgiam bergelar hwi kim choa karena senjataku adalah senjata piau yang berbentuk seperti ular emas Nah, dalam pertempuran nanti, aku pun akan menggunakan piau itu Supaya engkau tahu dan bersiap-siap Hektometer, ular emas, atau ular tanah, bagiku sama Tentu akan hancur semua Bersiaplah, kunyuk, teriak ihgiam panas hatinya karena dipandang rendah Silakan Ihgiam mulai berdiri tegak Tiba dua dia lontarkan tangannya ke udara Serentak tampaknya lekor ular emas kecil Melayang naik ke udara dan lalu menukik turun menyambar Huruhara Huruhara cepat loncat menyingkir Tetapi aneh sekali Ular emas itu seperti ular hidup Dia dapat berputar arah menuju kepada Huruhara Huruhara terkejut Ular emas itu hendak menyambar pahanya Untung dia cepat dua loncat ke udara dan piau ular emas itu pun jatuh Ihgiam melepas lagi piau ular emas sampai dua kali tetapi tetap tak dapat mengenai lawan Dan Huruhara pun sempat memperhatikan bahwa piau ular emas itu mempunyai daya kekuatan menyerang sampai dua kali Yaitu, apabila menyambar luput, benda itu masih dapat menyambar lagi untuk yang kedua kalinya Apabila luput lagi, baru piau itu jatuh Sekalian orang terpesona menyaksikan keistimewaan piau ular emas dari Ihgiam Tetapi mereka pun, termasuk Ihgiam sendiri, juga mengagumi akan kelihayan Huruhara dapat menghindar Semula setiap melontar hanya sebuah piau ular emas Setelah tiga kali gagal, baru Ihgiam melontarkan dua buah Kemudian tiga buah Setiap kali tentu diulangi sampai tiga kali Kunyuk, bagaimanapun juga, engkau tentu harus serubuh, seru Ihgiam Kali ini sekaligus dia melontar sampai sepuluh yang dilakukan dengan sepuluh jarinya, kanan dan kiri Matik, Huruhara mengeluh Waktu menerima lontaran dua, tiga buah piau ular emas Huruhara harus mandi keringat untuk menghindari Tetapi kalau sekarang ia harus menghadapi sepuluh batang piau ular emas, terpaksa ia harus mengakui bahwa tak mungkin ia mampu menghindar lagi Serentak dia keringat pedang tia cek tiam atau pedang magnet yang terselip di pinggangnya Segera ia mencabut pedang itu dari kerangkanya dan diputar sederas angin kencang Tering, tering, tering ke sepuluh batang piau ular emas Itu segera melekat pada batang pedang semua Ihgiam mendelik seperti melihat setan di siang hari Ia hampir tak percaya apa yang disaksikannya Masakan piau ular emas yang sudah membuktikan keampuhannya sejak berpuluh tahun Kini harus melekat pada sebatang pedang Pedang luar biasa, puji Ihgiam Hayo teruskan saja, seru huru hara Masih ada lagi, kunyuk, teriak Ihgiam teraya mencabut pedang dari pinggangnya Ah, ternyata pedang itu juga berbentuk seperti ular Pedangku ini disebut Kim Choa Kiam, pedang ular emas Kalau engkau mampu menghadapi seranganku sampai seratus jurus, engkau boleh menganggap bahwa engkau lah yang menang Sebenarnya huru hara hendak menyimpan pedang magnetnya Tetapi karena ia khawatir pedang ular emas musuh itu juga mengandung keanehan Maka dia tetap hendak memakai pedangnya Serentaih Giam memutar pedangnya sederas hujan mencurah Setelah beberapa kali menghindar huru hata lalu memutar pedangnya Tering, tering titik benturan antara kedua pedang itu tak dapat terhindar lagi Tetapi anehnya setelah itu, tidak terdengar suara apa dua lagi Dan saat itu terjadilah suatu adegan yang menarik Kedua pedang saling melekat dan kedua jago itu pun saling tarik menarik untuk melepaskan pedangnya Setelah beberapa waktu tak berhasil, keduan lalu saling dorong-mendorongkan pedangnya untuk menindi pedang lawan Beberapa waktu kemudian tampak wajah Ih Giam tegang sekali Urat dua pada dahinya tampak membenjol dan matanya pun merah berapi-api, buas sekali Jelas jago itu sedang menumpahkan seluruh ilmu tenaga dalamnya untuk mendesak huru hara namun tak berhasil Sebaliknya huru hara bersikap mempertahankan diri saja Oleh karena itu dia pun tak begitu tegang Celaka, keluh Ih Giam dalam hati, apabila aku sampai kalah, malulah aku Karena malu terhadap Torgun dan rekan dua pengawal, Ih Giam mencari akal untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya saat itu Diam dua tangan kirinya merogoh ke dalam saku celana Serempak dengan mulut menggerung keras satu H Giam tamparkan tangan kirinya ke dada huru hara Jarak begitu dekat dan serangan yang curang dari Ih Giam dilakukan secara mendadak sekali Sudah tentu huru hara tak dapat menghindar lagi Dalam gugup dia berusaha untuk menampar dengan tangan, blek titik Tamparan huru hara itu seperti mengenai karung pasir sehingga tak menimbulkan suara benda logam Tetapi berbareng itu, berhamburan segulung asap ke arah muka huru hara Wah, wangi sekali baunya, kata huru hara dalam hati ketika asap dari benda yang dilemparkan Ih Giam berhamburan Dan beberapa saat itu tampak tenaga huru hara mulai berkurang dan makin berkurang Agar semangatnya segar, asap yang berbau wangi itu pun disedot mulut huru hara Memang semangatnya menjadi segar tetapi kesadaran pikirannya mulai turun Makin lama makin berkurang dan hampir tak dapat mempertahankan senjatanya dari senjata Ih Giam Kesempatan itu tak disiasiakan Ih Giam Lepaskan setelah menghimpun tenaga dalam dia menggembur sekeras-kerasnya dan menyentakan pedangnya dengan sekuat tenaga Diserempaki tendangau ke lambung lawan Plak titik uh, biluk Terdengar tiga macam bunyi Pertama bunyi tendangan kaki yang mengenai lambung huru hara Kedua bunyi mulut Ih Giam yang mendesuh kaget Dan ketiga adalah bunyi tubuh Ih Giam yang terlempar ke belakang dan terbanting di lantai Aneh Yang menendang Ih Giam tetapi mengapa yang rubuh malah dia? Disitulah letak kesaktian dari tenaga sakti Ji Ih Sin Keng yang dimiliki huru hara Tenaga sakti itu akan memancar apabila menderita puku ion maupun tendangan atau apa saja yang jatuh pada tubuhnya Tendangan yang disertai dengan tenaga sepenuhnya dari Ih Giam hanya merupakan metu bumerang yang membalik dan mengenai dirinya sendiri Tenaga tendangan itu seperti ditolak oleh daya mental dari tenaga sakti Ji Ih Sin Keng hingga Ih Giam kontal terlempar sampai dua meter dan terbanting di lantai Yang lebih celaka dan memalukan adalah pedang Kim Cho A Kiam milik Ih Giam juga masih terlekat pada pedang Magnit Huru Hara Tetapi karena telah menghisap asap dari taburan bubuk beracun tadi maka Huru Hara pun lunglai tenaganya Chi Yang Kun, idinkan hamba yang menghadapi pemuda berandat ini, tiba dua Su Hang Liang maju ke hadapan Tor Gun Tor Tin sedang memperhatikan keadaan Ih Giam sehingga ia kurang menaruh perhatian pada keadaan Huru Hara Dan tanpa banyak pertimbangan Tor Gun meluluskan Leon Tian Te seru Su Hang Liang setelah berhadapan dengan Huru Hara Karena engkau tak sungkan dan tak mengingat persahabatan kita Maka aku pun juga tak mau mengingat hubunganku dengan engkau Aku dan engkau sama dua terlibat dalam kepentingan masing-masing Kalau engkau tak mampu mengalahkan pengawal dua Chi Yang Kun di sini, engkau tak dapat pulang Begitu juga aku Kalau aku tak mampu mengalahkan engkau, aku pun tak dapat pulang Maka tak perlu kita harus saling mengingat hubungan kita tetapi harus mementingkan kepentingan kita sendiri Dua, dalam pandangan yang masih belum terang dan pikiran yang masih belum normal Terpaksa Huru Hara menyahut, jika engkau berpenderian begitu, terserah saja Mari kita adu kesaktian Andai kata aku mati, aku takkan penasaran Tetapi kalau engkau yang harus mati, ku harap engkau pun jangan penasaran Huru Hara tertawa hambar, mati hidup di tangan Tian Jangan bicara soal memati apabila engkau belum tahu apa arti hidup Mati soal memudah tetapi hidup soal menilai Nilai hidup seseorang menentukan kematian orang itu Hektometer, dengus suhang liang Merah mukanya karena mendengar kata dua yang tajam Huru Hara Kalau nilai hidupku sebagai manusia yang tak berharga hidup mengapa aku harus penasaran kalau mati seru Huru Hara pula Sudah jangan banyak bicara, tukas suhang liang Nilai hidup itu bukan manusia yang memberi, tetapi kebenaran yang menentukan Lekas siapkan senjatamu dan sambutlah seranganku Hektometer, silakan saja, kata Huru Hara Suhang liang mencabut pedangnya dan segera mulai menyerang dengan jurus hunho ahuliu atau menyiak Bunga meniup pohon liu Suatu jurus ilmu pedang yang bergaya tabasan dalam gerak yang cepat Huru Hara yang masih grogi pikirannya Hanya mengangkat pedang untuk menangkis, tetapi secepat itu suhang liang sudah mengganti gerak tabasan dengan gerak tusukan Ujung pedang menikam ke ulu hati Huru Hara Ih, Huru Hara, mendesis raya menyurut mundur selangkah Gerakan pedang suhang liang itu memang ganas sekali Apabila kena, dada Huru Hara pasti akan tembus Dalam keadaan yang sangat terdesak, Huru Hara membuang tubuh menekuk ke belakang Suatu gerakan yang mirip dengan tiat piankyo atau jembatan besi gantung Namun karena jarak terlalu dekat, sebuah buah baju Huru Hara telah tertusuk sampai lepas Suhang liang terkejut Dia penasaran sekali Pedang yang masih berada di atas tubuh Huru Hara terus ditabaskan ke bawah Apabila kena, muka Huru Hara pasti terbelah jadi dua Melihat ancaman itu, terpaksa Huru Hara rebahkan diri ke lantai dan serempak Dengan itu, ia mengangkat sebelah kakinya untuk mengait kaki suhang liang Uh bah, suhang liang mendesuh kaget karena tiba dua kakinya terangkat dan tubuh terpelanting Dan celakanya, pedangnya pun menusuk pada pahanya sendiri Ia menjerit dan terus rubuh pingsan Beberapa pengawal segera mengangkutnya keluar Melihat beberapa kawannya kalah beberapa pengawal yang lain serempak maju untuk menyerbu Huru Hara Ada lima orang pengawal yang mengeroyok Mereka menggunakan senjata semua Sudah tentu Huru Hara merasa terancam Cepat dia mencabut pedang dan melayani mereka Tetapi dia merasa tenaganya makin lama makin lemas Dan pada suatu ketika, kakinya terkait dari belakang Memang yang mengait juga mengaduh kesakitan dan terlempar sampai dua langkah Tetapi Huru Hara juga terpelanting jatuh lantai Ringkus empat orang pengawal yang berkepandaian tinggi segera berhamburan Meringkus Huru Hara yang kebetulan jatuhnya terpelungkup Karena gemas, salah seorang pengawal hendak membelah tubuh Huru Hara Tetapi pada saat itu juga terdengarlah suara teriakan yang melengking Nyaring, curang engkau Sekalian orang terkejut ketika seorang gadis cantik muncul di ruangan itu Ayah, mengapa ayah mengidinkan perbuatan curang berlangsung di hadapan ayah seru gadis itu Ternyata gadis itu adalah putri Panglima Torgun yang bernama Amila Dia mewarisi wata ayahnya yang jujur, tegas, berani Dan dia pun gemar akan ilmu silat, ilmu perang Sering dia ikut dalam pasukan yang menyerang musuh Sebenarnya Torgun tak setuju kalau putrinya ikut perang Tetapi karena anak itu memang pandai dan sakti Terpaksa Torgun memperbolahkan Kenapa Milatanya Torgun? Dia sudah jatuh, berarti sudah kalah, mengapa hendak dibunuh? Dan tidak adil sekali pertempuran itu Masa satu orang dikeroyok empat lima orang seru Amila Aku tidak suruh, Mila, kata Torgun Memang kelima pengawal itu bertindak sendiri tanpa minta idin lebih dulu kepada Panglima Kelima pengawal itu memang gemas terhadap huru-hara Tetapi mereka pun khawatir kalau harus menghadapi satu lawan satu, akan kalah Lepaskan, seru Torgun Keempat pengawal itu pun mengundurkan diri dan huru-hara segera bangun Engkau hebat, engkau boleh pulang, kata Torgun Tidak jawab huru-hara Mendengar itu Torgun terbeliat Apa katamu ia menegas? Hamba tidak kembali, kata huru-hara Mengapa? Karena hamba sudah berjanji kepada Tiyangkun, akan memenuhi syarat yang Tiyangkun ajukan Tetapi engkau sudah dapat mengalahkan berapa pengawalku? Ya, belum semua Lalu bagaimana maksudmu? Hamba menyerah pada keputusan Tiyangkun Nol, maksudmu engkau bersedia kerja padaku? Tidak Tidak Lalu apa maksudmu? Hamba melah menjadi tawanan Tiyangkun Hektometer Dengus Torgun Leontiante Tetapi apakah engkau tak merasa kalau Dalam pertempuran tadi engkau mendapat perlakuan yang tidak wajar? Ya, sahut huru-hara Waktu bertempur dengan jago yang menggunakan pisau ular emas tadi dia telah menaburkan bubuk berasap dan waktu hamba sedot asap wangi itu ternyata tenaga dan pikiran hamba agak kabur Dan juga karena dikeroyok lima orang itu Tidak Tiyangkun, kata huru-hara, andai kata tenaga dan pikiran hamba masih segar, tentulah hamba masih dapat bertahan diri Nap, karena engkau dicurangi maka engkau kuanggap memenangkan pertandingan ini dan Tidak bisa, Tiyangkun, seru huru-hara, bagaimanapun halnya yang jelas hamba telah rubuh Mereka bermain curang seru Torgun Itu sudah lumerah kalau orang berbuat curang, bukan salah dia tetapi salah hamba mengapa tak tahu kalau dicurangi hingga hamba menyedot asap wangi itu Torgun menghela nafas dalam hati Dia benar dua heran dan tak mengerti berhadapan dengan seorang pemuda yang seaneh itu, betapa tidak Biasanya orang tentu gembira kalau dibebaskan dari tawanan, tetapi huru-hara tidak mau dan lebih suka ditawan Biasanya orang gembira kalau dianggap menang tetapi huru-hara menolak karena ia merasa telah rubuh Biasanya orang tentu memaki orang yang berlaku curang terhadap dirinya tetapi huru-hara tidak Dia malah menyalahkan dirinya sendiri mengapa begitu bodoh sampai dapat dicurangi orang Apakah di dunia ini terdapat orang kedua yang seperti pemuda nyentrik itu? Pikir Torgun Yah, karena dia minta ditawan, baiklah kita luluskan saya Tiba dua Amila berseru Hektometer, apa boleh buat? Kata Torgun, itu dia yang minta sendiri Ia perintahkan pengawal untuk membawa huru-hara ke dalam ruang tawanan Namun diam dua Torgun pesan agar pemuda itu diperlakukan dengan baik Yah pemuda itu aneh sekali, Guman Amila setelah huru-hara pergi, masakan orang kok suka ditawan? Yah, dia memang aneh Tetapi apakah dia tak mempunyai maksud tertentu? Maksud tertentu bagaimana? Misalnya dia hendak menggunakan kesempatan untuk mematamatai gerakan pasukan kita dan rencana dua ayah Kulihat dia seorang pemuda yang jujur Tetapi tiada jeleknya kalau kita mematamatai gerak-geriknya Ayah idinkanlah aku saja yang melakukan penyelidikan itu Torgun setuju Sementara itu setelah berada di kamar tahanan Huru-hara pun melamun beberapa saat kemudian ia tersadar Ah, mengapa aku harus menuruti suara hatiku dan rela ditawan di sini? Bukankah saat ini aku harus lekas dua kembali ke Yang Chiu untuk membantu Sutai Jin ia menyesal atas tindakan yang terlalu gegabah? Memang kalau menurut hati nuraninya, ia tak mau mendapat kemurahan dari Panglima Torgun Dia akan membuktikan bahwa ia dapat keluar dari Markas Panglima Boan itu dengan suatu carry yang gemilang Dia merasa kalah janji dengan Torgun maka dia pun menolak dibebaskan Sesaat dia tak berferpikir lebih panjang Tentang akibat yang lebih penting terhadap tugasnya membantu Sugowat Ah, tetapi apa boleh buat? Sudah terlanjur berkata, tak mungkin aku menarik kembali, katanya Hari itu dia beristirahat Dan menjelang malam, muncullah seorang pelayan gadis yang membawa makanan dan minuman Ho Han, inilah makanan dan minuman untuk Ho Han, kata gadis pelayan itu Ternyata penampan dan mangkuk serta cawanya luk sekali Begitu pula hidangan dan araknya, hebat dan nikmat sekali Eh, mengapa aku diberi makanan dan minuman begini istimewa? Bukankah aku hanya seorang tawanan tanya huru-hara? Entah, Ho Han, siapa yang suruh? Apakah Panglima yang menitahkan? Bukan, lalu siapa Syochia? Syochia? Puteri dari Panglima itu? Betul, Ho Han Syochialah yang menitahkan aku supaya mengantarkan minuman dan hidangan begini Biasanya inilah hidangan arak yang disantap oleh Chiang Kun sendiri Hektometer, apakah Chiang Kun tidak marah? Marah? Siapa yang berani melarang kehenak Syochia? Apakah Panglima tidak berani menegur putrinya? Bukan tidak berani, Ho Han Tetapi Panglima memang amat kasih sekali kepada Syochia Sehingga dia manja tukas huru-hara Habis kalau tidak manja kepada ayahnya Lalu manja kepada siapa Balas gadis pelayan itu dengan tersenyum Huru-hara sempat memperhatikan bahwa pelayan itu seorang gadis yang amat cantik Dia heran Apakah engkau pelayan Syochia benar Ho Han? Mengapa? Huru-hara tersipu-sipu Ah, tidak hanya sekedar bertanya saja Apakah Ho Han menganggap aku bersikap kurang ajar kepada Ho Han? Nol, tidak Tidak, buru dua huru-hara berkata Engkau tidak apa dua Apakah Ho Han tak ingin bertanya tentang diri Syochia huru-hara terkejut Mengapa Bujang itu bertanya begitu? Apakah Syochia yang suruh engkau bertanya begitu? Kepadaku ia bertanya Tidak, tetapi aku memang ingin tahu apakah Ho Han tidak kepingin tahu tentang diri Syochia Mengapa engkau memiliki pikiran begitu karena Syochia juga memperhatikan Ho Han? Memperhatikan aku? Benar, itulah sebabnya maka Syochia sengaja menyuruh hamba mengantarkan makanan dan arak istimewa ini Apakah Ho Han tidak merasa? Huru-hara tertegun Aneh benar Dia seorang tawanan mengapa Putri Panglima Ceng menaruh perhatian kepadanya Ah, ia hanya menghela nafas Mengapa begitu? Apakah Syochiamu mengatakan sesuatu tentang diriku? Ya, Syochia bilang Ho Han benar dua sakti Syochia ingin belajar silat kepada Ho Han Apa huru-hara melongot, aku tak mengerti ilmu silat Pelayan itu kerutkan dahi, ah, harap Ho Han jangan naerndah diri Jago dua yang kalah dari Ho Han tadi termasuk pengawal kepercayaan Ciyangkun Jelas Ho Han tentu berilmu sakti Memang huru-hara menyadari bahwa sukar bagi orang untuk menerima penjelasannya Kalau ia mengatakan tak mengerti ilmu silat, orang tentu tak percaya Untuk apa Syochia hendak belajar silat? Ah, Ho Han, Syochia memang gemar belajar silat dan mahir dalam ilmu perang Kalau sudah begitu, perlu apa Syochia mau belajar silat lagi tanya huru-hara Ah, Ho Han tak tahu Syochia memang gemar sekali Setiap melihat orang memainkan ilmu silat yang sakti, dia tentu minta pelajaran Oleh karena itu banyaklah aneka ragam ilmu silat yang dimiliki Syochia Bagus, seru huru-hara, hanya sayang aku memang tak dapat ilmu silat Apa yang harus kuajarkan kepada Syochia? Apa saja, pokok ilmu silat yang Syochia belum memiliki Huru-hara menghela nafas Nol, apakah Ho Han tak bersedia memberi pelajaran kepada Syochia tanya gadis pelayan itu? Bukan tak mau tetapi memang aku tak mengerti ilmu silat Apa yang harus kuajarkan kepadanya? Soal itu, Ho Han tak perlu bingung Syochia dapat menentukan sendiri mana dua yang berguna Ho Han cukup bermain silat saja Yang penting Ho Han kan bersedia memberi pelajaran Huru-hara hanya menghela nafas Ho Han, kata gadis pelayan itu pula Mengapa Ho Han ikut berjuang? Apakah Ho Han tak punya keluarga? Huru-hara gelengkan kepala Apakah Ho Han belum menikah? Huh, apa-apaan bujang ini tanya orang menikah segala guniam huru-hara dalam hati Mengapa engkau bertanya begitu tegurnya? Karena Syochia juga pesan begitu Loh, kok aneh? Apa kepentingan Syochia bertanya begitu? Tanda tanya Aku tak tahu, Ho Han Apa saja yang Syochia perintahkan? Tentu akan kulaksanakan Aku belum menikah Punya tunangan? Huru-hara gelengkan kepala Sudahlah, silakan tinggalkan tempat ini Akhirnya Huru-hara menghalau gadis pelayan itu Baik, Ho Han Tetapi kapankah Ho Han akan mulai memberi pelajaran silat kepada Syochia Tanya gadis pelayan itu pula Terserah saja, karena kewalahan, terpaksa Huru-hara menyahut sekenanya Hektometer, gila, gumam Huru-hara setelah bujang itu pergi Lebih kurang sejam kemudian, kembali gadis pelayan itu muncul Ho Han, maaf, Syochia tak enak badan Tapi Syochia suruh aku meminta pelajaran ilmu silat kepada Ho Han, katanya Apa Huru-hara terkejut? Begini Ho Han, kata gadis pelayan itu Pikir dua memang kurang pantas kalau Syochia datang kemari untuk meminta pelajaran ilmu silat kepada Ho Han Syochia khawatir akan menimbulkan desas-desus yang kurang enak Huru-hara mengangguk memang apabila terdengar orang, tentu akan gempartah kalau Putri Panglima Hesar Kerajaan Cheng datang ke kamar tahanan seorang tawanan karena hendak minta pelajaran ilmu silat Tetapi Syochia benar dua kagum akan kepandayan Ho Han, kata gadis pelayan itu Maka Syochia lalu menyuruh aku untuk mewakilinya Dengan begitu aku nanti yang akan menyampaikan pelajaran itu kepada Syochia Huru-hara terkesiap Dengan begitu Ho Han dapat membantu banyak pada Syochia Syochia berjanji, kelak tentu takkan melupakan budi kebaikan Ho Han, kata gadis pelayan itu pula Sebelum Huru-hara sempat membuka mulut gadis pelayan itu sudah berkata lagi Ho Han mari kita berlatih ke kebon saja Di sini kurang leluasa Tetapi apakah para penjaga nanti tidak marah kalau tahu aku keluar dari ruang tahanan ini? Tidak, kata gadis pelayan, siapa beran menentang perintah Syochia Karena terus-menerus didesak, apa boleh buat? Huru-hara terpaksa menurut saja Keduanya menuju ke sebuah taman yang cukup luas Nah, sekarang silakan Ho Han mulai memberi pelajaran, kata gadis pelayan itu Sebenarnya Huru-hara benar dua tak tahu bagaimana harus mengajar ilmu silat Dia sendiri tak mengerti silat Hektometer, asal gerak sajalah Misalkan Bujang tahu, katanya dalam hati Huru-hara pun bersiap, lihatlah baik dua katanya Dan mulai kan ia menggerakkan sepasang tangannya Makin lama makin cepat Sehingga dia seperti memiliki belasan buah tangan yang berserabutan mengelilingi tubuhnya Bagus-bagus, seru gadis pelayan itu Ia minta agar Huru-hara bergerak secara pelahan saja Huru-hara pun menurut Ah, mudah sekali, hanya menggeiakan sepasang tangan kian kemari Saling bersilang, kata gadis pelayan itu setelah menirukan gerakan Huru-hara Cobalah Ho Han mainkan cepat lagi, gadis itu memintanya Oh ah, hebat sekali, teriak gadis pelayan itu ketika Huru-hara bermain dengan cepat lagi Apakah nama ilmu silat ini? Cian Jiu-hut atau Dewa Seribu Tangan, kata Huru-hara sekenanya saja Nol, memang tepat sekali nama itu Karena waktu Ho Han yang melakukan Ho Han seperti memiliki berpuluh-puluh tangan Gadis pelayan itu berseru memuji Tetapi sampai berulang kali dia menirukan Tetap dia tak mampu bermain seperti Huru-hara Mengapa kalau aku yang memainkan malah seperti orang menari-nari saja tanyanya heran? Ya, segalanya harus sabar Berapa lama harus belajar supaya dapat menyamai seperti Ho Han? Tergantung dari kegiatanmu, kata Huru-hara Kalau giat, engkau tentu dapat mencapainya dalam waktu lima tahun Tetapi kalau malas tentu makan waktu sampai sepuluh tahun Baiklah, Ho Han, kata gadis pelayan Akanku sampaikan pelajaran ini kepada Sio Chia Sio Chia tentu senang sekali Itu mengenai pelajaran menyerang Sekarang cobalah Ho Han ajarkan suatu ilmu silat untuk bertahan Misalnya, supaya kita dapat terhindar kalau sampai dikeroyok oleh beberapa lawan Wah, pelayan ini memang mengada-ada saja, pikir Huru-hara Tetapi dia pun segera melakukan suatu gerak berloncat-loncat Makin lama makin cepat dan makin tinggi sehingga mencapai beberapa meter Wah, hebat, seru gadis pelayan itu pula Dia mulai menirukan lagi Tetapi sampai beberapa kali tetap dia tak mampu mencapai kecepatan dan ketinggian Seperti gerakan Huru-hara Apa namanya jurus itu? Ho Han tanyanya Tong langpoh atau belalang loncat Kata Huru-hara sekenanya saja Dia pun mengatakan bahwa ilmu itu harus dipelajari dengan sungguh sampai beberapa tahun Pada akhirnya, gadis pelayan itu meminta lagi Ho Han, cobalah ajarkan Keru untuk menangkap orang supaya jangan mampu melepaskan diri Baik, kata Huru-hara, tetapi siapa yang akan ku jadikan lawan? Aku, serempak gadis pelayan itu menyambut dan terus maju di hadapan Huru-hara Silakan Ho Han meriukus aku Tanpa sadar Huru-hara terus menyekap gadis pelayan itu Gadis pelayan berusaha untuk meronta tetapi tidak mampu Hai, Nerci, mengapa engkau? Tiba dua terdengar seorang berseru dan pada lain saat seorang perwira muda terus menerjang Huru-hara Bangsat, engkau berani kurang ajar terhadap gadisku Huh, karena tak menyangka akan dicengkeram dan disentakan ke belakang Huru-hara pun terpental ke belakang sampai beberapa langkah Perwira muda itu terus menyerang lagi tetapi gadis pelayan titik berseru Jangan Hai, kenapa engkau melarang, Nerci? Apakah engkau suka kepadanya perwira muda itu berpaling dan Hai siapa engkau teriaknya keras ketika melihat wajah gadis pelayan itu? Gadis pelayan itu juga terkejut Cepat ia maju menghampiri dan Plak ia menampar mulut perwira Muda itu dan terus lari pergi Perwira itu begap mukanya Dia tertegun seraya mengusap-usap pipinya Siapa engkau huru-hara maju menghampiri? Perwira muda itu terkejut sahutnya Aku mogin, perwira pasukan pengawal Panglima Besar Kerajaan Ceng Siapa engkau? Aku tawanan kalian Mengapa engkau berani kurang ajar terhadap gadis itu? Tanda tanya seru mogin dengan marah Lo, dia sedang minta pelajaran ilmu silat kepadaku Setan bentak perwira muda itu, tak mungkin Engkau lah yang hendak merayunya Merah muka huru-hara Eh, perwira, jangan omong seenakmu sendiri saja Dia disuruh syocianya Aku tak tahu kalau dia itu pacarmu Bangsat maki perwira mogin Siapa bilang dia pacarku? Bukankah engkau memanggil namanya dan engkau lalu marah kepadaku ini? Engkau tak tahu siapa gadis tadi huru-hara gelengkan kepala Dia adalah Amila syociya, puteri dari Panglima Besar Kerajaan Ceng Apa huru-hara melonjak kaget? Ah, jangan gila-gilaan engkau, perwira Dia jelas pelayan mengapa engkau katakan syociya puteri dari Panglimamu Engkau gila teriak mogin, dia memang puteri dari Panglima kami Mengapa dia bilang disuruh syocianya dan bukankah dia mengenakan seperti pelayan? Entah, aku tak tahu Jawab mogin, ku kira tadi dia memang narci, pelayan syociya yang menjadi kenalanku Tetapi ternyata bukan Dia adalah syociya sendiri Huru-hara terkejut juga Ia heran mengapa puteri dari Panglima Besar Torgon berulang kali menghubunginya Adalah puteri itu yang menolongnya ketika dia hendak dibunuh pengawal dua Panglima Dan sekarang gadis itu menyeru jadi pelayan untuk meminta pelajaran ilmu silat Ah, huru-hara tersipu-sipu malu ketika teringat bahwa yang diajarkan itu tak lain hanya ah ilmu silat awuran alias acak-acakan Perwira itu meminta maaf kepada huru hatta karena kesalah faham tadi Selama beberapa hari, huru-hara tetap mendapat hidangan yang enak Dan selama itu tak pernah dia diperiksa ataupun disiksa Lama-kelamaan, jenuh juga perasaannya Habis dia disuruh apa berada di situ Tidak kerja apa dua, kecuali hanya disuruh makan tidur saja Selama itu Amila tak muncul lagi Dan bagaimana kabarnya Suhang Liang, dia juga tak tahu Pada suatu hari dia dipanggil Panglima Leong Titian Teh, aku hendak memberimu buah tugas, kata Torgun Baik, Chiang Kun, aku hendak mengirim surat kepada Sugohuat Taijin Untuk yang terakhir kalinya akanku berinya kesempatan Supaya dia mau mempertimbangkan Jika dia tetap berkeras keputusan ya apa boleh buat Kota yang Chiung akanku serang, kata Panglima Torgun Adakah hamba harus kembali kemari untuk menyerahkan surat balasan Sutaijin tanya Huruhara Di situ tak ku minta surat balasan Karena memakan waktu, kata Panglima Torgun Hanya ku beri waktu Berapa lama engkau dapat mencapai Yang Chiung? Dua hari Ku beri waktu kepada Sutaijin selama tiga hari Dihitung dengan perjalananmu Jadi sampai sekarang kira dua lima hari Kalau selama lima hari ini Sutaijin tidak memberi pernyataan apa dua Berarti dia menolak kesempatan yang ku berikan ini Dan mintalah dia supaya bersiap-siap menghadapi serangan pasukan Cheng Huruhara heran mengapa Panglima Cheng itu begitu memberi kelonggaran sekali kepada Sutaijin Engkau tentu heran mengapa aku masih memberi kesempatan dan kelonggaran kepada Taijin Kata Torgun, itulah karena aku menghargakan sekali kepadanya dan tetap ingin memakainya Huruhara segera berangkat Begitu tiba di luar markas pada sebuah tempat yang sepi Munculah seorang gadis dengan pelayannya, juga masih gadis Huruhara berdebar ketika melihat gadis itu tak lain adalah pelayan yang pada malam pertama datang kepadanya untuk meminta pelajaran ilmu silat Maaf, Hohan, aku telah mengelabuhimu beberapa hari yang lalu, kata gadis cantik itu Huruhara makin yakin bahwa gadis itu adalah puteri dari Panglima Torgun Tempohari Ah, harap Syocia jangan berkata begitu, kata Huruhara, aku seorang tawanan Dan aku juga pernah mendapat pertolongan Syocia Seharusnya akulah yang mengaturkan terima kasih kepada Syocia Hohan, apakah Hohan akan kembali lagi kemarin tanya Amila Huruhama menghela nafas, Ciyangkun tidak menitahkan aku kembali lagi Tetapi, tetapi mengapa Hohan harus meninggalkan daerah ini? Bukanlah di sini lebih aman? Apabila Hohan mau menetap di sini, ayah tentu akan gembira sekali Ah, kembali haruhara menghela nafas Mengapa tegur Amila? Aku sudah terikat dengan kewajiban untuk membantu perjuangan Sutaijin Tidak apa, kata Amila, asal engkau mau menetap di sini Andai kata engkau tak mau bekerja kepada ayah, pun tak apa Akanku minta kepada ayah untuk kebebasanmu Terima kasih, Syocia, kata Huruhara Saat ini aku sedang melaksanakan tugas untuk mengantarkan surat dari Ciyangkun Harusku selesaikan tugas itu Akanku minta kepada ayah untuk menyuruh lain orang saja Terima kasih, kata Huruhara pula Biarlah kali ini aku menyelesaikan semua tugas kewajibanku Terhadap Ciyangkun dan terhadap Sutaijin Apakah engkau bersedia kembali kemari? Ah, sukar untukku katakan Marilah kita serahkan segalanya kepada yang kuasa Aku sendiri tak tahu bagaimana nasibku nanti Hohan, mengapa Hohan begitu keras hati? Bukan keras hati, Syocia Tetapi aku memang sudah terlanjurkan menyerahkan jiwa ragaku untuk mengabdi kepada negara Hohan, apakah titik apakah engkau tak kasihan kepada aku? Nona adalah puteri dari seorang Panglima Kerajaan Ceng yang berkuasa Harap Syocia jangan kecewa Hari depan Syocia masih panjang dan gemilang Hohan, engkau sungguh kejam Tiba dua Amila terus Lari meninggalkan Huruhara Huruhara berdiri terlongong-longong Ia tak tahu mengapa puteri Panglima Ceng itu begitu rupa sikapnya terhadap dia Setelah menguatkan perasaan dia terus melanjutkan perjalanan lagi Baru beberapa ali ketika harus melintasi sebuah bukit Tiba dua dia dihadang oleh segerombolan lelaki bersenjata yang ternyata adalah rombongan prajurit Ceng Hektometer, inilah yang kurunggu tunggu Kata perwira yang menjadi kepala pasukan Huruhara berhenti Serahkan jiwamu teriak perwira Seorang suku Ceng Apa salahku? Jangan banyak mulut Engkau melawan atau menyerah? Aku adalah utusan Torgun Cengkun untuk mengantarkan surat kepada Sugohwat Taijin Aku tak peduli Itu urusan Cengkun Tapi di sini adalah aku yang berkuasa Lekas, jangan banyak mulut Katakanlah, apa kesalahanku? Kalau aku memang bersalah, aku bersedia menyerahkan diri Seruhuru Hara Ku dengar engkau telah mengalahkan beberapa pengawal Torgun Cengkun Benarkah itu? Tanya perwira boan itu Ya, hanya secara kebetulan saja Hektometer, pantas-pantas Mengapa? Engkau pandai merendah diri Pantas amilah jatuh hati kepadamu Seru perwira boan Huruhara terkejut Mengapa engkau menyebut-nyebut putri panglima Torgun serunya? Apakah aku tak berhak balas perwira itu? Huruhara makin tak mengerti kata dua dan sikap orang yang bermusuhan Aku tak mengerti apa yang engkau katakan Aku tak kenal kepadamu Engkau hendak menangkap aku Katakan apa kesalahanku Engkau bicara yang lain dua Apakah maksudmu? Pengawal dua dari Torgun Cengkun itu adalah jago dua berilmu tinggi Engkau dapat mengalahkan mereka Maka amilah jatuh hati kepadamu Tak mungkin engkau menang secara kebetulan saja Tetapi karena engkau memang benat dua lihai Ah buat apa hal itu dipersoalkan lagi Bukankah sekarang aku sudah pergi dari daerah ini? Ketahuilah, kata perwira itu Engkau telah menghina aku maka engkau harus mati Huruhara terkejut Ngaco bentak huruhara Aku tak kenal engkau Mengapa engkau mengatakan aku menghinamu? Perwira boan itu tertawa Banyak sekali engkau telah menghina aku Pertama, engkau mengalahkan beberapa pengawal Torgun Cengkun Itu berarti menampar muka Cengkun dan para keluarga raja Tanda petik Apakah engkau keluarga raja Cengtukas Huruhara? Aku memang putra dari sanak raja yang agak jauh bibi Misan dari baginda sekarang adalah ibuku Oh, kalau begitu engkau seorang pangeran Siapa namamu? Aku bernama Haka Memang aku seorang pulek, pangeran Maka aku pun merasa terhina atas perbuatanmu mengalahkan para pengawal Torgun Cengkun itu Nol, kalau begitu, aku pun tak dapat berbuat apa dua lagi Apakah aku harus menyerahkan jiwa kepada mereka? Padahal Panglima menitahkan supaya aku mengalahkan mereka Salahkah itu? Salah, seru Haka pulek Dan kedua, engkau berani memikat Amila Ini suatu kesalahan besar yang kuanggap sebagai hinaan besar kepaku Aneh, mengapa begitu? Aku diangkat sebagai orang kepercayaan Cengkun untuk menghubungi para jenderal pasukan Ceng di daerah-daerah pendudukan Waktu engkau mengalahkan pengawal dua Cengkun Aku kebetulan sedang bertugas ke holam untuk menyampaikan perintah Cengkun, kata Haka pulek Lalu, Cengkun menaruh kepercayaan besar sekali kepadaku dan telah berjanji kepadaku Bahwa kelak apabila kerajaan Ceng sudah dapat mengalahkan kerajaan Beng Aku akan dimkahkan dengan Amila Nol, engkau calon menantu Panglima Torgun, Tukas Huruhara Hektometer, dengus Haka pulek Setelah tahu hal itu kiranya engkau tentu dapat mengerti apa sebab kuanggap engkau menghina aku Soal diri Amila Syocia itu? Ya, sahut Haka, sejak engkau datang, Amila telah berubah dingin kepadaku Dan menurut keterangan pelayan Dua, Amila tertarik sekali kepadamu Memberimu makanan yang lezat dan minta ajaran silat kepadamu Ya, memang, jawab Huruhara Walaupun Amila Syocia dapat menerima penjelasanku bahwa antara kita berdua tak ada ikatan apa dua Kecuali hanya dalam batas persahabatan Tetapi akulah yang akan bertanggung jawab atas peristua itu Amila Syocia tidak bersalah Hektometer, gagah benar engkau Seru Haka pulek Engkau berani mencuri hati puteri yang akan menjadi istriku Itu berarti engkau menghilangkan dadaku Mai, bersiaplah untuk mati Baik, sahut Huruhara Tetapi sebelumnya aku hendak menyatakan bahwa aku tak mempunyai perasaan apa dua Terhadap Pamila Jangan engkau menuduh yang bukan-bukan Hektometer, mana ada maling yang mau mengaku seru Haka Dia terus menyerang Huruhara Huruhara terkejut ketika menyaksikan gerak serangan pangeran itu Luar biasa, pikirnya Cepatnya bukan main dan tenaga pangeran Boan itu juga amat kuat Untuk beberapa saat, Huruhara memang agak kebingungan Terpaksa dia harus berloncatan menghindari Haka sendiri juga tak kalah kejutnya Dia telah mendapat pelajaran ilmu silat dari seorang paderilama di Tibet Punya juga mendapat ilmu silat dari tokoh dua sakti dari Tiong Goan Dan dengan kecerdasan otaknya Dia dapat menggabung aliran kedua ilmu silat itu untuk menciptakan suatu aliran ilmu silat yang hebat Ada sebuah ilmu silat ciptaannya yang beri nama Sipethoi yang cilang atau 18 Garuda menyambar Gerakannya mirip dengan Garuda yang menyambar korbannya Ganas dan dasyat Huruhara memang agak kebingungan Berulang kali hampir saja kepala dan tubuhnya kena tersambar tangan Haka Untunglah dia masih dapat menghindar Sebenarnya Huruhara masih mempunyai pertimbangan lain Dia segan untuk mengadu jiwa dengan Haka Hal itu bukan lain karena ia tahu bahwa pangeran itu hanya salah faham Dan di samping itu Huruhara pun ingin membalas budi kebaikan Amila Bukankah Amila akan hancur hati Uya apabila Haka sampai cacat atau mati Memang baik Panglima Torgun, Amila maupun Haka adalah orang Boan yang menjadi musuh rakyat Beng Tetapi Huruhara akan memisahkan antara permusuhan dengan hubungan antara manusia dengan manusia Di medan perang, apabila berhadapan dengan Torgun ataupun Haka, dia tentu akan wancurkannya Karena perang adalah perang Kalau tak mau memhunuh tentu dibunuh, dan perang itu adalah demi membela negara Tetapi apabila dalam hubungan sebagai manusia peribadi, dia tak mempunyai dendam apa dua terhadap Torgun Bahkan ada beberapa dari Panglima Cheng itu yang ia hargakan antara lain Pandangan dan Kare Panglima itu menghargai menteri besar seperti Sutai Jin dan Kare dia memimpin anak pasukannya Juga terhadap Putri Amila, Huruhara menaruh simpati Bukan karena dia ada hati melainkan karena dia kasihan Bukankah Putri itu sudah mempunyai calon suami si Haka? Mengapa hendak mencinta kepadanya? Ah, kemungkinan ada sesuatu yang terjadi di antara kedua muda-mudi itu, pikirnya Lepas dari siapa keduanya namun Huruhara mempunyai pendirian bahwa persoalan muda-mudi itu pada umumnya adalah sama Baik dia muda-mudahan, Beng maupun Cheng Untuk membalas kebaikan Putri itu, Huruhara mempunyai rencana agar hubungan Amila dengan Hakka dapat berjalan baik lagi Karena betapapun halnya, Huruhara tak mungkin dapat menerima cinta Putri Amila Jangan lagi karena dia memang tak ada hati Putri Panglima Cheng itu Pun andai kata dia menaruh hati, dia pun akan sanggup untuk mengorbankan perasaan cinta itu demi kepentingan perjuangan Saat itu serangan Hakka makin buas dan ganas sehingga Huruhara makin kelabakan Akhirnya ia mengambil keputusan Selekas menghindari terjangan Hakka, dia terus loncat ke belakang dan lari Hai, hendak lari kemana engkau Hakka berteriak dan terus mengejarnya Hektometer, lu kira gua kalah? Andai kata tak mengingat kepentingan Amila, tentu akan kuhanapimu Sambil berlari Huruhara mendesuh dalam hati Rupanya Hakka memang sedang terbakar betu 12 hatinya Dia marah kepada Huruhata yang dituduhnya berani mengganggu Amila Dia heran mengapa dengan mengerahkan seluruh tenaga ginkangnya, dia tetapi tak mampu menyusu lari Huruhara Entah sudah berapa pululi keduanya kejar mengejar itu Pada saat itu sudah menjelang petang dan mereka tengah memasuki sebuah pegunungan yang sepi Waktu berpaling ke belakang, Huruhara terkejut Dia tak melihat Hakka lagi Ah, mungkin pangeran Buan itu lelah dan kehabisan napas, pikirnya Dia pun berhenti dan masuk ke dalam sebuah hutan kecil yang berada di tepi jalan Ternyata Hakka memang kehabisan napas, terpaksa dia berhenti Dia memang penasaran sekali karena tak dapat menangkap Huruhara Tetapi apa daya? Cuaca makin gelap Anak pasukan masih tertinggal di belakang Mungkin mereka kehilangan jejak Hakka Dan kuda Hakka pun masih ketinggalan Kemana kah malam itulah harus menuduh? Beranjak dari sebuah batu Dia pun ayunkan langkah mencari suatu tempat yang dapat dibuat bermalam Belum berapa lama ia berjalan Ia melihat sebuah gendung bangunan rumah batu di atas sebuah tanjakan tanah bukit Ah, mungkin rumah penduduk Ternyata rumah itu adalah sebuah bimau atau kuil gunung yang sudah jarang didatangi orang Tetapi Hakka agak heran mengapa ruang depan tempat sembah yang terawat dengan bersih Bahkan di atas meja sembah yang terdapat dua buah cektai tempat lilin dan sepiring buah segar Hakka menyulut lilin dan seketika ia melihat bahwa yang dipuja di kuil itu adalah sebuah harca dari Dewi Kuan 1M Aneh, pikirnya, kuil ini terletak di bukit yang begini seri mengapa masih terdapat sesaji hidangannya Lantainya juga cukup bersih maka Hakka pun lalu duduk bersilah pejamkan matu untuk melakukan semedi Beberapa saat kemudian setelah letih hilang, mulailah ia merasa lapar Ah, tetapi kemanakah ia harus mencari makanan? Tiba-tiba ia teringat akan hidangan buah segar di atas meja sembah yang Buah toh, delima, dan biji teratai Serentak dia berbangkit lalu hendak mengambil buah toh Tetapi pada saat itu juga lilim pun padam dan gelaplah ruangan itu Uh, hk, mendesis ketika merasa bahwa piring buah yang sudah hampir dapat dijamahnya itu seperti lenyap Mungkin karena gelap dan mungkin karena masih harus ke muka lagi, pikirnya Maka tangannya pun menyorong maju Uh, kembali mulutnya mendesus kaget Tak mungkin tangannya masih kurang panjang Jelas piring buah itu hanya terpaut sekilan tangan Daripada menebak-nebak maka ia pun menyulut api lagi Tup, benarlah Piring buah itu masih terletak di meja Ia menyimpan korek dan ulurkan tangannya lagi Tetapi pada saat itu juga lilin padam pula dan tangannya juga menyambar tempat kosong Hingga dua-tiga kali dah menyulut korek dan setiap hendak mengulurkan tangan lilin tentu padam Seketika timbulah rasa seram dalam hatinya Setan tanda tanya Suatu dugaan segera mencengkam pikirannya Kalau tidak, mengapa lilin itu selalu padam? Padahal jelas tiada angin berhembus Untuk terakhir kali dia menyaut lilin Tetapi ternyata tidak padam Setelah ditunggu beberapa saat lilin itu masih menyala Maka mulailah ia mengulurkan tangan ke arah piring buah Uh lilin segera padam Wah, benar dua setan Akhirnya ia merangkai kesimpulahal Sesaat membayangkan bahwa setan itu tentulah suatu mahluk yang menyeramkan Bergidiklah Haka dia pun terus hendak melangkah keluar Kerit pintu seketika tertutup dan serempak lilim pun padam Selakah Haka mengucurkan keringat dingin dan serentak terus mencabut pedang Tik-tik sebuah benda kecil macam biji kacang hijau seperti menyambar telinganya Ia mengira tentulah nyamuk atau lalat Tik, lagi sebuah benda kecil membentur dadanya Tik, mulut, hidung dan koma selap Akhirnya Haka menyadari kalau benda dua yang mengganggu itu bukan bangsa serangga Melainkan kacang hijau yang melayang kepadanya Ia cepat memainkan pedangnya untuk menyerang kalang kabut Ke kanan kiri, kian kemari Pokok apabila ada setan atau mahluk yang berada dalam ruang itu tentulah tertabas Dia tak tahu jelas karena ruang gelap gelita Namun sampai beberapa saat, pedangnya tak pernah terasa membentur sesuatu Akhirnya ia hentikan permainan pedangnya Kemudian ia berdiri tegak, mengheningkan pikiran dan menyalurkan tenaga murni untuk mempertajam indera pendengarannya Kik, kik, hai, hai, hihihi Tiba dua telinganya menangkap suara orang tertawa mengikik Nadanya seperti suara wanita Serentak ia sadar bahwa memang dalam ruang kuil tua itu terdapat mahluk Entah manusia entah bangsa setan Siapa teriaknya dengan keras dan mencabut pedang Kalau setan, keluarlah Aku tak takut Kalau manusia, jangan main sembunyi Hayo, unjukkan mukamu Hai, 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 hai